Salah satunya adalah ke Sungai Cisadane, Anda bisa menyusuri Sungai Cisadane, di sana ada perahu dayung yang dapat digunakan. Ya, selain ada kindahan alam juga yang bisa dinikmati di sana, Anda juga bisa mengunjungi lokasi bersejarah di sana, seperti ada Dermaga Tua, kemudian ada juga Prasasti, Tangga, Jamban, dan juga Kuntengbon, Tekpiu. Sungai Cisadane adalah salah satu sungai besar di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, yang bermuara ke Laut Jawa. Di pinggir Sungai Cisadane, Tangrang, terdapat sebuah tempat bersejarah, namanya Prasasti Tangga, Jamban. Tempat ini ratusan tahun yang lalu merupakan Dermaga Tua yang digunakan warga Tionghoa untuk menuju ke Kelenteng. Dahulu, di tempat ini terdapat Prasasti pembangunan Dermaga ini pada tahun 1873. Namun kini, Prasasti tersebut sudah dipindahkan ke Kelenteng Bontek Biu, yang letaknya tak jauh dari Dermaga ini. Meski Prasasti sudah tidak ada, namun Dermaga Tua ini masih digunakan sebagai penunjang transportasi warga untuk menyeberang sungai. Tarifnya, Rp. 3.000 sekali menyeberang dengan menggunakan perang hudayu. Biasanya saat pagi dan sore hari, Dermaga ini ramai digunakan warga yang hendak pergi atau pulang bekerja. Di tempat ini juga, biasanya warga Tionghoa melakukan ritual buang sial, yakni dengan cara melepaskan ikan ke sungai. Ayo tobak pemirsa, saya ada di mana? Kalau Anda mengira saya ada di luar kota, maka Anda salah. Saya sekarang berada di tengah kota Tanggrang, tepatnya di kawasan Bansin. Di sini ternyata ada sebuah Prasasti, yang namanya Prasasti Tangga Jamban, dan di sini juga ada perahu untuk kita wisata. Wisata menyusuri Sungai Cisadane. Yuk ikuti saya menyusuri Sungai Cisadane. Wah, ternyata perahu ini dapat juga disewa untuk wisata menyusuri Sungai Cisadane. Dengan lebar sungai sekitar 100 meter, Sungai Cisadane menjadi tempat ideal untuk wisata sampan seperti ini. Anak-anak yang berenang dikali menjadi pemandangan menghibur bagi wisatawan seperti saya. Pak Akong, pengayu perahu sekaligus pemandu wisata saya ini, merupakan keturunan Cina Peranakan Tanggrang, atau biasa disebut Cina Benteng. Ia telah mengeluti profesi ini sejak tahun 1975. Dan di usianya yang kelima puluh enam tahun ini, Pak Akong masih kuat mengayu perahu. Dari pertama saya dari penyari kerjaan kagak ada, apakah kagak ada, terpaksa saya punya penyarap-penyarap perahu, dari nggak punya sampai kebeli sendiri. Saya pun diajak Pak Akong ke tempat penyimpanan perahu tua. Perahu ini adalah perahu tertua yang dulu dipakai dalam festival perayan Imlek. Namun karena usianya sudah ratusan tahun, akhirnya perahu ini pun dikandangkan. Tak jauh dari situ ada juga perahu nagah, yang masih digunakan sampai saat ini untuk perayan Imlek. Yang paling seru dalam wisata sungai Cisadone ini, kita juga bisa memancing. Ya, dengan mancingan sederhana yang sudah disiapkan Pak Akong, saya pun harus sabar menanti ikan-ikan memakan umpan saya ini. Ini ada nih Pak isinya. Tuh, dapat. Sambil terus mengayuh, Pak Akong pun berbagi cerita suka duka menjadi pengayuh perahu. Ya, kalau lagi sedihnya, kalau air lagi banjir. Nggak bisa narik. Kali ngelamu nih ngeliatin. Nungguin air rendah. Penghasilan mah, ngetentu, kadang 20, kadang 30. Ya, hidup di perahu ya beginilah keadaannya. Karena kalau lagi untungnya, karena ada para wisata yang jalan-jalan lumayan buatan tambahan. Nah, para wisata itu berdapat 50. Sepanjang umur hidup di pinggir sungai Cisadone, membuat Pak Akong merindukan keadaan sungai yang bersih jernih, seperti waktu ia kecil dulu. Tak banyak sampah, seperti sekarang ini. Airnya penyirsa, sangat menyenangkan wisata ini. Mereka pasti sampai jaman ini, dan jika Anda ingin, untuk perwisata tempat yang tidak biasa, akan ada keselamatan tempat ini. Saya Kang Rang, Klanding Kerajiwi, Baruan, di Perluan, Pengabat. Terima kasih.